Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penergalkan nama saya Tisna Suryana Dari SMAN Negeri 11 Pandeklang Kali ini saya di channel Tisna Suryana Akan berbagi terkait dengan hasil penelitian saya Yaitu berupa best practice pengalaman terbaik Dalam pembelajaran Dimana mengambil judul yaitu Menghadirkan papelot dalam pembelajaran hidrokarbon Baik, judul best practice yang dibuat penulis Ini terinspirasi dari istilah bahasa Sunda sebetulnya Yaitu papelot Artinya apa? Papelot itu suatu keadaan yang tidak teratur Bengkok, semermaut, dan sulit dipatahkan Jadi kalau diibaratkan bagaimana sulitnya Siswa ataupun anak-anak dalam mempelajari kimia Apa sih papelot? Papelot adalah singkatan dari papan tempel copot Jadi papelot Kemudian papelot merupakan modifikasi media pembelajaran Dari papan atau triplek dengan ukuran 40 x 80 cm sebagai papan utama Yang dapat ditempel copot atau bongkar pasang Dengan papan penempel ukuran 4 x 7 cm Yang berisi atom atau gugus karbon Unik ini Yang ketiga minimnya sarana penunjang atau media pembelajaran kimia di sekolah Yang keempat Siswa mengalami kesulitan dalam menyusun Mengurutkan Memberikan tata nama pada senyawa karbon Nah maka Ada solusi Hadirlah media papelot Papan tempel copot ini Tidak ada lain untuk Mengupayakan bagaimana siswa tidak Terlalu pusing dalam mempelajari kimia Nah rumusan masalahnya adalah Bagaimana meningkatkan minat dan hasil belajar siswa Dalam pembelajaran senyawa hidrokarbon Ini nih masalahnya ya Nah Tujuan penelitiannya apa sih? Ada dua tujuan disini Yang pertama memberikan rujukan bagi rekan sesama guru kimia Bahwa pembelajaran kimia dapat dilakukan dengan menghadirkan media papelot Yang kedua Berbagi pengalaman Berbagi inspirasi Tentang pembelajaran hidrokarbon Dengan menggunakan media papelot Atau papan tempel copot Kita lihat sejenak ya Kajian pustakanya bahwa definisi media Media merupakan alat bantu Dalam PBM yang berfungsi Melicinkan jalan Menuju tercapainya tujuan pengajaran Jadi media berarti alat bantuin Yang kedua kegiatan belajar Peserta didik dengan bantuan media Akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik Daripada tanpa bantuan media Diungkapkan oleh Jamarah Tahun 2006 Media pembelajaran Berdasarkan hasil riset pembelajaran Bahwa manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 7% 70% dari apa yang dikerjakan 50% dari apa yang didengar dan dilihat Audio visual Dari yang dilihat hanya 30% Dari yang didengar hanya 20% Dan dari yang dibaca hanya 10% J. Handika 2012 Solusi mengatasi masalahnya Yaitu guru melakukan apersepsi dan motivasi di awal PBM Berikutnya guru menjelaskan dan memberikan contoh Senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari Banyak ya senyawa karbon Berikutnya guru membuat kelompok-kelompok kecil Untuk memudahkan dan untuk mengantisipasi Biar siswa saling komunikatif Berikutnya guru membagikan LKA Lemar Kerja Akademik Dilanjutkan dengan siswa Kerja kelompok Diskusi kelompok Menyusun atau merangkai Bahkan mendesain Berikutnya siswa melakukan presentasi Dan terakhir guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi Nah disini saya tayangkan penggunaan media pembelajaran Papelot Jika lihat di alurnya Disitu ada siswa dengan papan tempel copot Kemudian yang kedua Siswa sudah mulai memilih dan memilah Pasangan-pasangannya Pada gambar yang ketiga Siswa sudah mulai menempelkan sesuai instruksi dari LKA Dipilah mana yang Alkana Mana yang Alkena ataupun Alkuna Mana yang Rantai Utama Mana yang Rantai Cabang Berikutnya pada foto yang keempat Atau gambar yang keempat Disitu sudah mulai terpasang suatu struktur Rantai-rantai Dari senyawa hidrokarbon Yang kelima Mereka bisa mengganti Mengganti Dengan nama-nama yang lainnya Secara teknisnya kayak gitu Nah ini hasil penelitian Pada tabel 4.1 minat belajar siswa Bahwa Siswa yang Sangat berminat Sebelum best practice Itu 0 Tetapi setelah best practice Disitu ada 8 Atau sekitar 23,5 Ada yang berminat Sebelum best practice Setelah best practice Ada 19 So ada peningkatan disini Kemudian Yang biasa-biasa saja Sebelum best practice Ada 21 Setelah Best practice dilaksanakan Dan diterapkan Dia ada 6 Terjadi penurunan Yang tidak berminat Sebelum best practice Ada 2 Setelah best practice Ada 1 Berikutnya Yang sangat tidak berminat Sebelum best practice Ada 5 Kemudian setelah Best practice 0 Jadi kalau kita lihat Dari jumlah 34 Sebelum best practice Itu ada 100% Kemudian juga Setelah best practice 34 Ada 100% Cuman kita lihat Perbedaannya saja Disitu Sebelum dan sesudah Best practice Ada Perbedaan yang signifikan Ini Saya tampilkan Angket minat siswa Terhadap PBM kimia Yang diisi oleh siswa Ada daftar Pertanyaan Atau pernyataan Ada 10 angket Yang mana Disitu nanti siswa Akan Menconteng Jika SB Sangat berminat B Berminat BS Biasa saja TB Tidak berminat Dan STB Sangat tidak berminat Nah Peningkatan hasil belajarnya Mana Bisa dilihat Di tabel oleh kita Pada tabel ini Terjadi peningkatan Sebelum best practice Dan Sesudah best practice Begitupun pada Hasil belajar Siswa Kita lihat Yang mendapat nilai Antara 90 sampai 100 Jumlah ada 5 orang Atau 14,71% Kemudian yang paling banyak Disini adalah Pada nilai 80 sampai 89 Ada 13 orang Atau 38,24% Dan Hanya ada 1 orang Yang mendapatkan nilai 0 sampai 49 Yaitu 2,94 Jelas Peningkatan hasil belajar Dan peningkatan minat Terdapat Apa Proses yang signifikan Ini daftar perolehan nilainya Pada masing-masing Kelas Sebelum dan sesudah Best practice Nah Tiba kita pada simpulan Penggunaan media papelot Dalam pembelajaran hidrokarbon Dapat meningkatkan minat Dan hasil belajar siswa Berikutnya Penggunaan media Pembelajaran papelot Telah berhasil Meningkatkan minat Dan hasil belajar kimia siswa Hal ini terbukti Bahwa Di awal Rata-rata nilai siswa Hanya 63,28 Dengan tingkat Kentutasan 20,56% Setelah dilaksanakan Best practice Dengan bantuan media papelot Papan tempel copot Tadi yang dirancang Maka Rata-rata nilai siswa Meningkat menjadi 78,97 Dengan tingkat Kentutasan Sebanyak 88,23% Dari 34 siswa Jadi intinya Media papelot yang saya buat ini Dia Dapat Meningkatkan Hasil belajar Dapat meningkatkan Minat belajar Yang tadinya siswa kurang berminat Dia menjadi berminat Yang tadinya siswa nilainya rendah Menjadi nilainya Tinggi Jadi ada perubahan Ini ada beberapa rekomendasi saja Bagi guru kimia terutama Jadi kehadiran Alat Praga papelot Sangat menarik Dan memotivasi siswa Dalam pembelajaran Kemudian Dengan adanya Peningkatan yang nyata Pada proses belajar kimia Dengan menggunakan papelot Maka penulis Merekomendasikan Kepada guru Khususnya guru kimia Kalau mengajar Bisa menggunakan media papelot Berikutnya pelanjaran Menggunakan papelot Mengajarkan siswa belajar Dengan membuatkan Bahan-bahan bekas Yang sudah tidak terpakai Atau limbah Sebagai bahan utama Membuatan alat praga Yang digunakan Dalam proses pembelajaran Demikian Sekian dan terima kasih Semoga bisa Bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Terutama Ketika kita mengajar Dengan keterbatasan alat Kita bisa menggunakan media papelot Demikian Terima kasih Saya Tisna Suryana Guru Kimia SMA Sepaniklah